There's a place in your heart, and I know that it is love 60 tahun silam, sebuah momen bersejarah bertajuk Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung. Konferensi ini merupakan gagasan Presiden Soekarno sebagai bentuk solidaritas Asia Afrika dan menegaskan kembali posisi gerakan non-blok. Kini, Indonesia, tepatnya kota Bandung dan Jakarta, menjadi tuan rumah peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini berlangsung mulai tanggal 19 April hingga hari ini. Helatan bertaraf internasional ini telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dengan sangat matang, mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan protokol, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai peristiwa unik sekaligus menarik juga terjadi di sepanjang gelaran ini. Pemirsa, inilah fakta unik tentang Konferensi Asia Afrika versi On The Sport. Batu Akik memang tengah menjadi fenomena di tanah air. Hal ini seolah menginspirasi pihak penyelenggara untuk menjadikan Batu Akik sebagai salah satu suvenir dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika ke-60. Batu Akik Pancawarna dipilih untuk menjadi cindera mata cantik bagi peserta KAA. Bongkahan Batu Akik Pancawarna seberat 60 kg mulai diproses untuk dibuat leontin beberapa waktu lalu. Ratusan leontin ini akan dibagikan secara gratis dan dibawa pulang oleh kepala negara peserta KAA. Pemerintah Indonesia berharap dengan dijadikannya Batu Akik tersebut sebagai cindera mata, maka kerajinan Batu Akik akan kian terkenal di negara luar. Suvenir Batu Akik ini merupakan hasil kreatifitas dari warga Garut, tepatnya di Kecamatan Bunggulang. Batu Akik Pancawarna menjadi bahan pembuatan cindera mata tersebut, juga merupakan hasil bumi tanah pasundan dan merupakan jenis batu nomor satu. Wali Kota Bandung Rituan Kamil bersama sejumlah budayawan Bandung menggelar upacara ruwatan di sekitar Gedung Merdeka. Ruwatan ini dilakukan sudah menyambut acara puncak KAA pada Jumat 24 April 2015 ini. Minggu malam 19 April kemarin, ratusan orang turut menghadiri acara ruwatan tersebut. Ruwatan yang diberi nama Raja Ruat Jagat Buwana Indung ini dimulai di Plaza Air Mancur, yang baru dibangun oleh pemerintah kota di Jalan Cikapundung Timur. Setelah pembacaan ruwatan dan sambutan, acara dilanjutkan dengan iringan 60 buah jampanan, yang masing-masing berisi nasi tumpang. Angka 60 dipilih sebagai simbol peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Beragam cara unik digelar untuk memeriahkan Konferensi Asia Afrika. Mungkin banyak di antara masyarakat dunia dan juga tanah air kurang mengenal sosok pendidik KAA pertama yang diselenggarakan pada 1955 lalu di Bandung. Oleh karena itu, pihak Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, dan Komunitas Historia menggelar aksi teatrikal para pendidik KAA. Mereka berdandan layaknya para tokoh pencetus KAA. Seperti bergaya ala mantan Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati. Mereka berdandan seperti mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Alisastro Amijoyo, Pandit Jawunhal Nehru, Gamal Abdul Nasir, dan beberapa tokoh lainnya. Selain untuk mengenang para penggagas KAA, mereka juga turut bertugas untuk menyambut para delegasi peserta Konferensi Asia Afrika. Sembanyak 20 unit baja berbahan bakar gas atau BBG disiapkan bagi para awak media yang meliput peringatan 60 tahun KAA di kota Bandung. Baja ini siap mengantarkan mereka ke sejumlah lokasi liputan terkait peringatan KAA. 20 baja ini sengaja didatangkan langsung dari Jakarta dan telah mulai beroperasi pada 21 April kemarin. Agar menarik dan mudah dikenali oleh media, baja-baja tersebut di cat biru dan menampilkan logo 60 tahun KAA. Baja ini didatangkan perusahaan gas negara Jakarta khusus untuk peringatan 60 tahun KAA sekaligus mengkampanyekan penggunaan kendaraan berbahan bakar gas atau BBG. Inilah Zahra Zubaida, gadis cantik berusia 20 tahun ini adalah pelukis yang ditunjuk oleh Rituan Kamil untuk menggambar sosok Soekarno dan Nelson Mandela. Lukisan dari kerayun karya Zahra ini dipajang di pinggir jalan kota Bandung untuk menyambut konferensi Asia Afrika. Gadis yang akrab disapa Zahra ini merasa senang dan bangga lukisannya bisa dilihat dan dinikmati banyak orang. Keterlibatannya untuk ambil bagian dalam KAA tahun ini tidak direncanakan. Awalnya orang Tuan Zahra berniat untuk bertemu dengan wali kota Bandung untuk mencari beasiswa untuk meneruskan kuliah. Saat itulah Rituan Kamil melihat karyanya dan menawarkan Zahra untuk melukis Presiden Soekarno dan Nelson Mandela. Kedua lukisan tersebut yang selesaikan dalam waktu 10 hari. Selain melukis wajah tokoh KAA, Zahra juga diminta oleh sang wali kota Bandung Rituan Kamil untuk melukis seluruh wali kota Bandung sejak zaman Belanda. Sebanyak 20 ribu pemain angklung yang terdiri dari pelajar, warga, dan relawan berhasil memecahkan rekor muri dengan kategori pemain angklung terbanyak. Pemecahan rekor ini digelar di Stadion Seliwangi Kamis 23 April kemarin. Rekor sebelumnya tercatat dilakukan di Jakarta dengan jumlah pemain sebanyak 11 ribu orang. Wali kota Bandung Rituan Kamil mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian di rangkaian pucat perayaan konferensi Asia Afrika ke-60. Dia juga optimistis. Pertunjukan kolosal alunkan angklungmu ini bakal menembus Guinness World of Record. Namun pengesahan rekor dunia ini belum bisa terlaksana, terapi yang Guinness harus melakukan penghitungan terlebih dahulu secara akurat. Pada kesempatan ini, lebih dari 20 ribu orang memainkan alat musik angklung. Mereka secara serentak memainkan lagu Halo-Halo Bandung dan We Are The World. Pemirsa telah faktor fakta unik seputar konferensi Asia Afrika versi Angesport. Han Bakar Gas atau BBG disiapkan bagi para awak media yang meliput peringatan 60 tahun KAA di kota Bandung. Bajah ini siap mengantarkan mereka ke sejumlah lokasi liputan terkait peringatan KAA. 20 bajah ini sengaja didatangkan langsung dari Jakarta dan telah mulai beroperasi pada 21 April kemarin. Agar menarik dan mudah dikenali oleh media, bajah-bajah tersebut di cat biru dan menampilkan logo 60 tahun KAA. Bajah ini didatangkan perusahaan gas negara Jakarta khusus untuk peringatan 60 tahun KAA, sekaligus mengkampanyekan penggunaan kendaraan berbahan bakar gas atau BBG. Inilah Zahra Zubaida, gadis cantik berusia 20 tahun ini adalah pelukis yang ditunjuk oleh Rituan Kamil untuk menggambar sosok Soekarno dan Nelson Mandela. Lukisan dari kerayun karya Zahra ini dipajang di pinggir jalan kota Bandung untuk menyambut konferensi Asia Afrika. Gadisnya akrab di Sapa, Zahra ini merasa senang dan bangga lukisannya bisa dilihat dan dinikmati banyak orang. Keterlibatannya untuk ambil bagian dalam KAA tahun ini tidak direncanakan. Awalnya orang Tuan Zahra berniat untuk bertemu dengan wali kota Bandung untuk mencari beasiswa untuk meneruskan kuliah. Saat itulah Rituan Kamil melihat karyanya dan menawarkan Zahra untuk melukis Presiden Soekarno dan Nelson Mandela. 60 tahun yang silam, sebuah momen bersejarah bertajuk Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung. Konferensi ini merupakan gagasan Presiden Soekarno sebagai bentuk solidaritas Asia Afrika dan menegaskan kembali posisi gerakan non-blok. Kini, Indonesia, tepatnya kota Bandung dan Jakarta, menjadi tuan rumah peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini berlangsung mulai tanggal 19 April hingga hari ini. Helatan bertaraf internasional ini telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dengan sangat matang. Mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan protokol, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai peristiwa unik sekaligus menarik juga terjadi di sepanjang gelaran ini. Pemirsa, inilah fakta unik tentang Konferensi Asia Afrika versi On The Sport. Batu Akik memang tengah menjadi fenomena di tanah air. Hal ini seolah menginspirasi pihak penyelenggara untuk menjadikan Batu Akik sebagai salah satu suvenir dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika ke-60. Batu Akik Pancawarna dipilih untuk menjadi cindera mata cantik bagi peserta KAA. Pengkahan Batu Akik Pancawarna seberat 60 kg mulai diproses untuk dibuat liru.